Militer Israel menyalahkan Iran atas ketegangan yang terjadi di tepi barat Rabu dalam kurung 28 Agustus 2024. Bahkan Israel menuding Iran mendanai faksi perlawanan Palestina di tepi barat untuk mendukung serangan terhadap tentara Israel, yakni dengan memberikan bantuan sarana digital canggih dan secara finansial. Baru-baru ini, tepi barat telah menyaksikan peningkatan nyata dalam aktivitas dan operasi, yang menunjukkan tanda-tanda jelas adanya campur tangan Iran. Kata sumber militer Israel dalam pernyataan Pers, Rabu 28 Agustus 2024 oleh sebab itu, Israel menyebut Iran akan menghadapi sejumlah ancaman yang besar. Laporan keamanan Israel menunjukkan bahwa serangan-serangan ini didanai dan diarahkan oleh Iran, yang menyoroti hal tersebut semakin besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh Iran lanjutnya. Terkini, Israel menekankan serangan di tepi barat bertujuan untuk menghilangkan sarang militan. Israel mengatakan serangan dapat berlanjut jika diperlukan. Bahkan akan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Operasi ini tidak dianggap sebagai operasi baru, melainkan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memerangi operasi di tepi barat. Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk menghilangkan ancaman dan menjamin kebebasan bergerak di wilayah tersebut bagi penduduk katanya. Harus ditekankan bahwa operasi ini tidak terkait dengan arena lain, melainkan hanya berfokus pada pemberantasan militan di tepi barat. Ujarnya, menyinggung isu tentang serangan Israel di jalur Gaza dan Lebanon Selatan. Hingga berita ini diturunkan, Iran belum menanggapi klaim Israel terkait tuduhan tersebut. Namun akibat serangan di tepi barat sekira 11 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka. Terima kasih telah menonton!